Berolahraga di tengah pandemi COVID-19 dibutuhkan guna menjaga stamina dan kondisi ketahanan tubuh. Pagi kemarin, Wakil Gubernur NTT Yosef Naisoi bersama anggota komunitas sepeda di Kota Kupang, GOES bersama ke lokasi wisata Pantai Sulamanda di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang, Tengah, Kabupaten Kupang. GOES bersama komunitas sepeda ini dimulai dari rumah jabatan Wakil Gubernur NTT dengan melintasi sejumlah ruas jalan protokol hingga tiba di Pantai Sulamanda. Ini kegiatan spontanitas sebenarnya. Pertama, saya diajak oleh komunitas sepeda untuk sepeda sehat tiap hari minggu pagi dan kebetulan sudah dua minggu ini kami finishnya di Sulamanda ini. Dengan komunitas sepeda, kami coba sedikit menanam kembali kelapa di pinggir pantai. Dengan demikian, untuk menjawab nyanyi yang dicitakan oleh kepala desa tadi, mengatakan Sulamanda dengan nyur melambe. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa jaga bersama. Dan saya minta komunitas yang lain juga bisa datang untuk menanam lagi pohon apa saja yang ada di sini supaya pantai ini bisa lebih hijau dan kemudian pantai kita akan lebih bagus lagi, lebih asli lagi. Setelah tiba di Pantai Sulamanda, Wakil Gubernur NTT bersama anggota komunitas sepeda ini melakukan penanaman anakan pohon kelapa hibrida di sepanjang pesisir pantai ini. Kalik Staus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur